Yang menyelesaikan pandemi ini tak lepas dari kerjasama dan kolaborasi lintas sektor dari tenaga kesehatan yang berdedikasi penuh, pihak TNI, Polri, yang terus bersama menjaga dan mengayomi masyarakat seluruh Indonesia yang terus berkotong royong demi bangsa dan negara. COVID-19 di Indonesia ini telah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Angka positif COVID-19 per 26 April 2020 telah mencapai 8.882 kasus. Kasus terbesar ditemukan di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur yang juga dengan meningkatnya persebaran penyakit telah terjadi di seluruh provinsi. Ini dapat meningkatkan beban yang berat pada fasilitas kesehatan. Selain itu, kondisi ini akan mengganggu aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang cepat dan valid untuk mendata besaran masalah di seluruh Indonesia. Sesuai dengan arahan Presiden mengenai keterbukaan informasi dan data yang diintegrasikan di gugus tugas sebagian negara kepulauan, maka diperlukan kolaborasi yang kuat, baik di tingkat pusat hingga daerah kabupaten kota sampai dengan RT dan RW. Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 ini, maka kami mengajak seluruh komponen bangsa, semua daerah hingga daerah perbatasan dan terpencil untuk dapat terhubung dengan pusat dan wilayah lainnya. Data ini atau yang akan kami sebut sebagai satu data dalam hal ini merupakan navigator dalam pembuatan suatu kebijakan di pemerintah dengan keputusan yang tepat sasaran. Dalam perjalanannya, pengimplementasian satu data diperlukan suatu perjalanan yang panjang dan memerlukan dukungan dari semua pihak. Sehingga selama sepekan ini, kami telah dan terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, terutama Kementerian Kesehatan, Kementerian Informasi, kemudian juga dengan TNI dan Polri, dengan gugus tugas di daerah, dengan BPPD di daerah, dan kami terus menyempurnakan sistem dan komponennya yang dapat diakses pada hari ke depan oleh seluruh masyarakat Indonesia secara terbuka dan transparan. Terima kasih atas kerjasama dari seluruh pihak yang terkait. Kami ingin menjelaskan bahwa data yang makin terbuka tidak berarti langsung sempurna, karena besarnya masalah di Indonesia, masalah komunikasi, kerjasama lintas sektor, itu selalu menjadi tantangan kita bersama, tetapi dari hari ke hari kerjasamanya makin meningkat, sehingga kualitas datanya juga semakin baik. Sistem ini kami sebut sebagai bersatu lawan COVID. Ini adalah sebuah sistem informasi terintegrasi untuk meningkatkan percepatan pencatatan data dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di lapangan atau di seluruh Indonesia. Manfaat dari sistem bersatu lawan COVID ini adalah dengan sistem ini dapat menjadi suatu bentuk untuk menjamin keterbukaan data dan informasi untuk masyarakat dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan COVID-19 di seluruh Indonesia. Dengan adanya keterbukaan informasi ini, kita dapat menjadi lebih waspada dan bisa bersama-sama dengan tetap tenang dalam menghadapi pandemi ini. Selain itu, diharapkan dengan informasi yang tersedia, kita dapat menumbuhkan kesadaran bersama untuk menjaga diri sendiri, menjaga orang lain dalam semangat gotong royong. Kembali lagi kami ingin sampaikan beberapa pesan penting dalam perubahan perilaku secara individu dan kolektif. Keberhasilan kita bersama dalam bersatu melawan COVID ini, pastikan bahwa kita semua cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik, menggunakan masker untuk semua apabila berada di tempat umum. kemudian kita harus jaga jarak aman, 1 sampai 2 meter, belajar dan bekerja di rumah, tidak mudik, kali ini ibadah di rumah dan produktif di rumah. Dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, bangsa ini mampu untuk menjadi lebih siaga, waspada dalam menyelesaikan pandemi ini sebagai pemenang. Kita semuanya harus mampu menang melawan COVID-19 ini. Satu-satunya kunci adalah kita harus bersatu. Salam tangguh, salam kemanusiaan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.